Berita berikut yang datang dari Kubu Seberang, Saudara. Partai Golongan Karya atau Partai Golkar menegaskan koalisi Indonesia bersatu masih solid. Hingga kini belum ada rencana pertemuan dengan bakal calon presiden dari koalisi perubahan, Anies Baswedan. Sekjen Partai Golkar, Ludwig Paulus menyebut komunikasi antar ketua umum Partai Golkar, PAN, dan P3 masih sangat intens. Ludwig juga menegaskan Golkar tak punya agenda untuk silaturahmi politik dengan Anies Baswedan. Menurutnya, Partai Golkar masih setia dengan koalisi Indonesia bersatu. Masih dengan KIB. KIB kan ada Partai Golkar, ada Partai Persatuan Pembangunan, dan ada Partai Amanat Nasional. Kita masih bertiga kok. Berarti masih ketemu ketiga-tiga itu aja? Masih tiga, ketung-ketungnya masih sering ketemu. Silaturahmi politik tetap berlanjut. Namanya tahun politik, apalagi kita pengen mengusung tahun politik 2024 itu yang damai. Tahun politik yang membahagiakan. Tahun politik yang mempersatukan. Nah.